Yang jelas pelantikan hari ini merupakan ada dua hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah anugerah Tuhan yang maesah. Dan yang kedua adalah apa yang disampaikan atau yang diberikan kepada Presiden tugas kepada saya. Sehingga bagi saya tugas ini adalah tugas yang bersebut nasional dan bukan tugas yang mudah tapi tugas yang berat. Karena kita harus mengontrol bagaimana Indonesia yang begitu luas, terdiri dari pulau-pulau, lalu garis pantai yang panjang sekali. Sehingga selain anugerah saya juga ini mengatakan bahwa ini satu beban tanggung jawab yang harus saya pikul untuk mengontrol peradaran narkotik di Indonesia. Sampai saat ini belum ada arahan dari beliau, tapi paling tidak kami sudah tahu kebijakan-kebijakan beliau dari pejabat sebelumnya. Lalu kemudian kita juga melihat undang-undang yang ada dan kemudian dari mengavaluasi apa yang sudah dilakukan oleh senior kami. Jika itu adalah hal yang baik kita akan lanjutkan. Dan untuk mungkin ada perlu penambahan kita akan melakukan satu inovasi-inovasi untuk melakukan menetralisir semua peradaran narkotik di Indonesia. Ada dua hal yang juga menjadi konsen saya ketika dihubungkan dengan pengalaman saya di Densus 88. Struktur daripada Densus tidak jauh berbeda dengan struktur yang ada di BNN. Paling tidak pendekatannya ada tiga pendekatan besar, yaitu pendekatan penegakan hukum melalui suatu operasi pengumpulan informasi intelijen, lalu kemudian pencegahan, dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Kalau di Densus itu deradikalisasi. Jadi bagi saya ini sesuatu yang polanya sama. Namun hal yang kedua yang harus saya pertimbangkan adalah bahwa ketika kita bicara tentang terorisme, kita bicara tentang mindset, ideologi, maka yang diserang adalah pemikiran. Tapi ketika kita bicara tentang narkotik, maka yang diserang adalah keinginan atau kehendak. Jadi ada dua hal yang berbeda yang harus kita pahami betul, sehingga kita harus bisa merumuskan pola tiga pendekatan tadi, penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi itu dengan menggunakan dua patron yang berbeda tadi. Tapi paling tidak kita akan melakukan pemetaan untuk melihat atau mengasesmen setiap pelaku untuk melihat motivasinya apa, kira-kira seperti itu. Yang jelas pendekatan ini tidak berubah, tapi kita harus tingkatkan. Yang jelas bagi saya adalah bagaimana kita memutuskan mata rantai peradaran narkoba dengan memberhentikan supply, kemudian menyadarkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk mengecilkan bahkan mengurangi demand. Dan kita tahu sendiri bahwa narkotik adalah menyerang manusia, bahkan kalau saya bilang membunuh manusia lebih dahsyat daripada teroris. Teroris, teroris berapa orang mungkin, tapi narkotik siapapun juga sama dengan teroris, tapi narkotik dia menyerang sampai ke sarap-sarap, merusak manusia, dan ini berbahaya dan bisa terancam generasi muda. Bahkan mengancam keberlanjutan negara kalau dengan generasi muda kita sudah dihancurkan. Siapa yang akan melanjutkan keberlanjutan negara ini kalau kita tidak selesaikan dari generasi muda? Yang jelas, saya tidak mentolelir keterlibatan anggota siapapun. Untuk baik itu anggota Polri, PNS, militer, kita akan melakukan kerjasama dengan setiap stakeholder untuk mengkoreksi ke dalam. Jadi saya memberikan pesan juga kepada siapapun aparat yang terlibat, kita akan melakukan tindakan tegas. Saya sudah, sebelum saya ke sini, saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri, saya meminta dukungan beliau untuk menyelesaikan ke dalam struktur kita yang mencoba-coba untuk bermain dengan bandar-bandar narkoba. Setelah ini mungkin saya juga akan bertemu dengan menghadap Panglima untuk meminta beliau, bantuan beliau, kalau itu ada keterlibatan anggota dari TNI. Begitu juga dengan ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri-Menteri lain yang mungkin bisa membantu kita untuk membersihkan ke dalam struktur. Karena kita ketahui bahwa ketika struktur terlibat dalam peradaran narkoba, maka kekuatan jaringan itu akan semakin menjadi kuat. Maka kita harus melemahkan secara struktural semua jaringan-jaringan tersebut. Kita harus juga melemahkan sumber-sumber keuangannya, sehingga mereka tidak mempunyai kesempatan sedikit pun untuk melakukan peradaran narkoba. Kita tahu bahwa ini semua peradaran narkoba ini ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama adalah supply, yang kedua adalah demand, dan yang ketiga adalah dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hantikan, kita miskinkan orang-orang bandar-bandar narkoba tersebut. Kira-kira seperti itu. Saya lihat kepada undang-undang saja. Kalau undang-undang melarang, ya kita larang. Saya harus pelajari dulu ya, karena saya bukan ahli kimia, bukan ahli tentang kesehatan. Kita perlu koordinasi dengan Menteri Kesehatan, dan kebijakan pemerintah apa itu yang kita ikuti. Dan ini juga akan menyangkut keselamatan manusia, dan kita menggunakan kemanfaatan. Kalau memang lebih banyak mudarat apa, manfaatnya, itu pertimbangan hukumnya apa, pertimbangan etisnya apa, tapi kalau lebih banyak mudaratnya atau daya rusaknya, untuk apa kita lakukan? Saya belum tahu itu apa. Saya kebetulan belum mengerti apa pengaruhnya terhadap ini. Nanti saya akan konsultasikan kepada Kementerian Kesehatan yang lebih memahami itu. Terima kasih.